Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir kembali channel aku aja di hadapan sahabat YouTube semua untuk berbagi informasi dan visualisasi terbaru di sekitar proyek pembangunan Simpang Susun Cirenyi Jalan Tol Cisumdawu pada kesempatan pagi hari ini Sabtu 25 Desember 2021 sekitar pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Barat nanti saya akan coba update sepanjang jalur Simpang Susun Cirenyi di beberapa titik pengerjaan yang pertama main bridge to Cisumdawu sepertinya pengasparan sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan proses pembuatan marka jalan nampaknya mantap sahabat itu kemudian papan petunjuk arah di 500 meter dan di satu kilometer juga sudah dipasang Oke sampai itu kita bergerak terlebih dahulu ke arah sebelah utara sana yang kemudian nanti menuju ke arah sebelah selatan melihat seperti apa perkembangan demi perkembangan terbaru terutama di off-rame dan on-rame purbalenya Cisumdawu tetap ikuti terus dan simak lurus videonya sampai akhir Nah sahabat itu saat ini posisi drone sudah tepat berada di wilayah Cibesi disini kita berputar bergerak menuju ke arah sebelah selatan sambil menelusuri main bridge to Cisumdawu terlihat sahabat itu di bawah sana papan petunjuk arah sudah dipasang dan kondisi arus lalu lintas di jalan raya Jatinangor Sumedang terpantau rame lancar di pagi hari ini dan kita pantau juga situasi arus lalu lintas di gerbang to Cilunyi dan juga di jalan tol purbalenya nah ini dia sahabat itu main bridge to Cisumdawu pengerjaan marka jalan di sebelah utaranya sudah selesai nampaknya lampu penerangan juga sudah dipasang kita terus bergeser secara perlahan ke arah sebelah selatan dan nanti di menit-menit terakhir seperti biasa drone akan berputar memantau dari sudut pandang yang berbeda bergerak ke atas jalur baru atau jalur masuk dari arah rancai kek garut tasik malaya dan sekitarnya yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan mantap sahabat youtube nah ini dia pembentukan marka jalan di jalur sebelah kiri atau jalur dari arah purbalenya menuju ke arah Sumedang sudah mulai dibuat kemudian pengaspalan di jalur kiri sudah selesai dan kondisi harus lalu lintas dapat saya informasikan kepada sahabat youtube semua terpantau ramai lancar di gerbang to Cilunyi baik yang menuju ke arah tol purbalenya maupun yang keluar menuju ke arah Cibiru maupun ke arah rancai kek via underpass terpantau juga ke bawah sana lampu penerangan di main bridge to Cisumdawu sudah mulai dipasang baik di jalur kanan maupun di jalur kiri dan di titik pertemuan purbalenya Sumedang sahabat youtube kita coba mendekat ke sana pembetonannya sepertinya sudah selesai ya dan juga di off-frame off-frame di sebelah selatan sana sepertinya kita coba nanti zoom lebih dekat lagi supaya terlihat lebih jelas nampaknya sudah dilakukan pembetonan ini sahabat youtube tinggal sedikit lagi terhubung ya di sebelah bawahnya atau di titik off-frame nya seperti itu sahabat youtube dan juga di on-ramp purbalenya Cisumdawu yang menuju ke arah tol padalenya sepertinya sudah terlihat mulus dan sudah dilakukan pembetonan tinggal sedikit lagi tersambung menuju ke arah tol purbalenya arah kota Bandung atau ke arah Jakarta mantap sahabat youtube disini kita berputar ya kita coba pantau dari sisi sebelah timur ke arah sebelah barat nanti akan saya zoom semaksimal mungkin supaya terlihat lebih jelas dan lebih detail lagi mantap bagi sahabat youtube yang mungkin baru menemukan channel Eko Aza sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa terus mengikuti perkembangannya dari waktu ke waktu posisi drone sudah mulai berputar bergerak ke arah sebelah timur ya nanti kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda dan ini di ketinggian 81 meter tanpa zoom seperti ini kondisi di bawah nanti akan di zoom semaksimal mungkin tepat di off-ramp dan on-ramp purbalenya di zoom dawu supaya sahabat youtube bisa lebih mengetahui secara detail dan lebih jelas lagi kondisi cuaca sekitar pukul 9 kurang 20 menit ini kurang 20 menit masih tetap berkabut walaupun demikian saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu tontonan yang menarik dan bisa dinikmati oleh sahabat youtube semua serta bisa dimengerti nah sudah mulai terlihat off-ramp ya mohon maaf on-ramp purbalenya di zoom dawu ini kita coba di zoom nampaknya pembetonannya sudah selesai sepertinya ya tinggal sedikit lagi tersambung dan terlihat ada beberapa alat berat ada sebuah alat berat dan dua alat berat di sana nampaknya masih belum beroperasi ya di pagi hari ini atau libur atau bagaimana soalnya sekarang tanggal 25 Desember tepat di hari Natal ya hari libur kita coba sedikit bergeser lagi ke arah sebelah utara melihat on-ramp mohon maaf off-ramp visi zoom dawu dari arah sumedang dan seperti ini kondisi terbaru di pagi hari ini nah kita coba di zoom nampaknya sudah dilakukan pengecoran ya sahabat youtube mungkin ini pengecoran dasar ya kemungkinan nantinya akan ada lapisan atasnya lagi kita lihat saja perkembangan kedepannya besok atau sore nanti kita coba update kembali semoga cuacanya bagus tidak turun hujan sehingga saya bisa take off memantau situasi terkini atau terbaru di sore hari nanti terutamanya seputar arus lalu lintas yang berada di sekitar simpang susun cilinyi menjelang libur tahun baru mendatang makanya sahabat youtube tetap ikuti terus channel Eko Aza agar bisa selalu mendapatkan update terbaru sekarang kita coba bergerak kembali menuju ke arah sebelah utara sana namun dari sudut penang yang berbeda yaitu dari sisi sebelah selatan menuju ke arah utara sambil melihat kondisi terbaru di main bridge tol Cisumdawu di pagi hari ini dan nanti akan berputar melihat dari arah timur yaitu pengerjaan jalur baru atau jalur permanen dari arah ranca Ekek, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya yang akan masuk ke gerbang tol Cilinyi ke arah Purbalengi maupun ke arah Cisumdawu tetap simak videonya sampai akhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati